Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman kembali lagi dengan kami disini Tim! Kasih! Oke teman-teman untuk malam hari ini Alhamdulillah kita kumplit ya berlima Untuk masih melanjutkan eksplorasi tentang Misi yang kita tuju ya Kejadian tadi malam itu Kejadian yang sangat menurut saya ini Melelahkan Karena dimana kita itu harus berhadapan dengan Mungkin ada 5, 7, 6 6 yang kita hadapi yang Silumaniwawet teman-teman Itu di luar dugaan saya Bahwasannya ternyata yang mengabdi Atau menjadi budak dari Silumaniwawet itu tidak lebih dari 2 Kemarin kita sudah bertemu 2 Dan tadi malam itu kita bertemu 6 teman-teman Ya mungkin teman-teman sudah melihat betapa susah payahnya kita Melawan siluman itu ya Tapi Alhamdulillah berkat Tuhan yang maesah Tentunya kita bisa pulang selamat ya Dan dari kejadian itu ketika saya dibawa oleh silumanwawet itu Saya itu disana itu Samar-samar sih ya Itu melihat sebuah seperti patung Tinggi besar sekitar 7 meteran lah ya Gambaran itu Itu antara sadar atau enggak sadar Oh enggak sadar-sadar maksudnya Loh Wan saya sudah digerayangi dari ini loh Ya mepet lah Tau mepet enggak? Iya tahu Setengah sadar lah intinya ya Kayak orang mimpi gitu ya Itu loh mbak Kayak yang di TV-TV pojok atas itu Kanan apa kiri kadang-kadang di bawah Yang otak kecil itu loh Kan Itu buat Itu buat bantu Bagi mereka yang kurang Iya Yang saya pengen kayak gitu kan tadi Digerayangnya ya Berarti kan kayak gini Kurang-kurang setengah sadar kan Bener lah apa yang salah Tadi itu gitu yang uawat gimana Itu uawat ini Masya uawat di sini Masker Ini Niatnya bagus ya Semua tergantung niat Ini Ini sama kamu lebih niat Apa waduh apa Artinya apa itu Segala sesuatu tergantung niat kita Jadi Antara sadar enggak sadar Soalnya setengah sadar ya itu saya melihat seperti patung tinggi 7 meteran lah kira-kira berpakaian warna merah dan disitu ada segerombolan mungkin ada sekitar puluhan 20-30 mungkin lah itu disitu sedang melakukan ritual penyembahan sama patung itu aduh saya pikir permasalahan ini sudah hampir selesai ternyata setelah saya melihat itu pikiran saya ini kita belum apa-apa ya teman-teman saya terbesit dalam benat saya ini harapan saya itu hanyalah sebuah mimpi saya tapi toh ternyata itu memang ada ril nyatanya ya sudah lah mau gimana lagi nah itu mas saya sudah bilang tadi sadar nggak sadar tapi di hutan gitu di hutan ya saya nanti kita berangkat seinget-inget saya lah ya saya sudah digerayangi oleh siluman dan habis itu mas ganang salto 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 mas ganang salto terus kepalanya kejebit di pohon kejebit di pohon terus langsung keselak oleh pukulan wawet oke ya jadi malam hari ini kita menuju lokasi itu seinget-inget saja nanti ya harapan ya semoga bisa diketemukan amin kalau toh ternyata enggak ya besok lagi oke sholat dulu teman-teman habis nonton video ini kalau gak sholat itu gak boleh wajib dilarang nonton kalau belum sholat tapi untuk yang umat islaman iya yang non muslim ya ya mau kersok silahkan menikmati jangan lupa kopi teh syarimi medangan rengginang sambil menggerayangi istri ibadah nomor satu tingkasih sudah melakukan ibadah insya Allah tim kasih kedatanganmu kesini lagi menandakan bahwa dirimu sudah benar-benar buta dan menentang apa yang sudah saya lakukan sedangkan sudah saya ingatkan jika kau tidak sanggup bermanfaat bagi orang lain maka diamlah jangan malah merusak manfaat dari makhluk lain pertama alasan saya datang lagi kesini setelah saya pikir-pikir setelah saya cerna dengan pelan-pelan dengan pikiran yang tenang semua ucapanmu yang kemarin kau lontarkan kepada saya itu sangat bertentangan dan berbanding kebalik dengan apa yang saya pelajari selama ini jadi wajar saya wajar saja jika saya harus datang lagi kesini mungkin saja yang kau pelajari itu sesat silah kau menganggap bahwa dirimu ilmu yang saya gunakan itu pertentangan dengan dirimu tidak ada yang bisa memastikan ilmu siapa yang benar diantara kita sedangkan saya sudah membuktikan kepada dirimu di depan matamu saya berhasil memberikan manfaat bagi mereka mereka mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang mereka mau lihat dirimu apakah dirimu peduli dengan mereka apa yang bisa kau berikan kepada mereka sedangkan mereka adalah saudaramu sendiri yang ada dirimu datang kesini dan berusaha meranggut apa yang sudah mereka punya kau bicara manfaat manfaat apa yang kau berikan kepada mereka sudah saya katakan kesejahteraan dan kebahagiaan yang mereka mau dan mereka mendapatkannya kau berikan kesejahteraan kepada mereka dalam bentuk apa sebenarnya harta harta yang berlimpah kehidupan yang layak kesehatan kesembuhan atas penyakitnya saya berikan semua apapun yang saya bisa akan saya berikan kau yakin hanya dengan itu mereka akan merasakan kesejahteraan darimu tentu itu yang mereka mau dan saya sudah memberikannya kepada mereka kau lupa bahwasannya yang namanya manusia itu tidak akan ada cukupnya sekalipun kau akan memberi semua dari isi bumi ini mereka akan meminta langit jika kau berikan itu langit mereka akan meminta semua isi dari langit itu sekalipun kau telah memberi bumi dan langit dan seisi-isinya mereka akan mengincak-nincak dirimu yang memberikan itu tidak masalah bagiku lihat dirimu saya memberikan apa yang saya bisa apa yang kau berikan kepada mereka tidak ada tidak ada adanya saya datang ke sini itu termasuk dari manfaat saya bagi mereka kenapa alasan apa saya datang ke sini mereka adalah sahabat-sahabat saya mereka adalah saudara-saudara saya wajar saja dan sangat dianjurkan jika saya mengingatkan mereka dalam hal kebaikan kau pikir saya ini buruk saya memberikan kesejahteraan kepada mereka mereka bahagia atas itu kau bilang sejahtera tahu dari mana kau bisa menjahterakan mereka mereka bahagia atas itu kau tahu dari mana mereka bahagia dari kau berikan harta terus mereka bahagia mas kak mas kak mbah om yang yang banyak banyak itu belum tentu cukup sedikit belum tentu kurang bahagia atau tidaknya itu tergantung diri mereka masing-masing tergantung rasa syukur mereka terhadap Tuhan yang memberikan semuanya jadi jangan bilang sejahtera kau di sini dan kau berusaha membuat mereka keluar dari apa yang sudah saya berikan apakah kau yakin dengan mereka keluar dengan apa yang mereka punya saat ini mereka akan jauh lebih bahagia jauh lebih sejahtera dibandingkan keadaan mereka saat ini silahkan 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 mereka pergi meninggalkan apa yang sudah saya berikan asal dengan satu catatan kau bisa menghantikan posisiku kedudukanku jauh lebih bermanfaat dan diriku silahkan kau ambil mereka semua justru dengan mereka berpisah denganmu dengan mereka mempunyai jati diri sendiri dan mereka menyembah Tuhan secara langsung sang memberi rejeki dan sang maha kaya mereka akan merasakan kesejahterakan mereka akan merasakan kebahagiaan karena mereka tahu bahwasannya hanyalah Tuhan yang memberi rejeki dan hanyalah Tuhan yang memberi barokah kau bisa membuatnya kaya tapi kau tidak bisa menjamin barokahnya itu karena kau hanyalah makhluk jadi jangan mengaku sebagai Tuhan kau disini saya tidak mengaku sebagai Tuhan saya hanya memberikan apa yang saya punya kepada mereka agar mereka bisa hidup secara layak itu adalah bentuk kasih sayangku dan bentuk tohidku dan kena tanganmu kesini sama saja menghina ke tohidanku tohid kau belajar tohid dari mana tohidku seperti ini tohid kau menyesatkan kau belajar dari mana tohid itu ini adalah titik tertinggi tohidku dimana saya siap menjadi hayu bakar neraka yang paling dasar walaupun saya harus di dalam posisi itu asalkan saya bermanfaat saya siap dan saya relak itu adalah titik tertinggi bagiku saya tanya kau belajar dari mana tohid itu saya memiliki pedoman saya juga memiliki pedoman saya belajar saya juga belajar jika kau memiliki pedoman tentunya saya memiliki pedoman yaitu Al-Quran dan Hadis itu pedomanku selama ini dan kau bisa membacanya oh tentu ya kau bisa membacanya tetapi apa kau bisa mengerti apa di dalam isi pedomanmu itu yang harus kau tahu di dalam Al-Quran itu ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia iya terjemah saya tahu bodoh sekali dirimu yang saya maksud apa kau sanggup menafsirkannya nah ini saya yakin pedoman itu adalah ciptaan langsung dari Tuhanmu kau tidak akan mudah mengerti apa yang Tuhanmu sampaikan karena dirimu adalah ciptaannya kau ilmumu jauh darinya nah itu alasan karena saya manusia biasa karena saya manusia bodoh Tuhan itu sudah memilih insan-insan yang bukan sembarangan yang bisa menafsirkan dari pedoman itu secara baik dan itu yang namanya imam dan manusia yang menjadi imam tentunya bukan manusia sembarangan dia manusia ya makhluk atau pencipta makhluk apakah makhluk itu sempurna ya namanya makhluk tidaklah sempurna dan ketidaksempurnaan itu apakah bisa menjamin apa yang dia tafsirkan itu yang kau sebut imam itu semua tafsirannya adalah benar dan itu sejatinya namanya juga tafsir akan tetap maka dari itu apakah kau bisa menjamin ilmu yang kau gunakan ini yang menyebut bahwa saya ini adalah salah apakah dirimu sendiri itu benar saya hanya mengikuti tafsiran tafsiran yang sudah pasti dan apakah tafsiran saya salah kau menafsirkan dirimu saya sendiri adalah makhluk dan imamu itu adalah makhluk apa bedanya saya dan dia sama-sama memiliki otak untuk berpikir sama-sama memiliki pemikiran dan bila mana imamu salah saya pun bisa salah tapi jika imamu benar saya pun bisa benar itu semuanya tafsir tidak ada yang bisa menjamin tentang kebenarannya oh ini kalau bicara tafsir kok ini seolah-olah bisa menafsirkan diri sendiri sedangkan Tuhan itu sudah memfasilitasi segampang itu jadi Tuhan sudah mengutus Nabi dan Nabi itu mempunyai imam-imam untuk menafsirkan apa isi dari pedoman itu dan itu yang saya pelajari selama ini tentunya yang menafsirkan itu bukan makhluk sepertimu apa yang bisa membedakan imam-imam itu dengan saya dia sama-sama ciptaan dia tidak sempurna jika dia berhak untuk menafsir saya pun sama haknya untuk menafsir dan jika dia menganggap dia benar maka saya pun berhak untuk menganggap diri saya benar jadi jika kau berusaha untuk menyalahkan apa yang saya punya ilmu apa yang saya gunakan ilmu sekarang mudewet ya kan apakah sama bukankah itu sama semuanya terserah diri mereka sendiri oh ini mereka menafsirkan itu atas persetujuan banyak-banyak ulama apakah mereka mencipta bukankah mereka sama-sama ciptaan dan persetujuan apapun sejumlah mereka banyak apapun mereka semuanya sama ciptaan dan mereka sangat sangat berkemungkinan untuk salah jadi jika kau berusaha untuk menyalahkan saya tidak bisa yang ada saya pun bisa menyalahkan tentang dirimu ilmu yang kau gunakan jadi tentang tohid ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah oh kau jangan bicara tohid 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 sedangkan apa yang kau lakukan itu jauh dari kata tohid yang ada kau menyesatkan kau melenceng-lencengkan manusia yang sudah di jalur yang benar apakah kau mengerti tentang tohid kau apa sebenarnya tohid kau kau keluar-keluar tohid tohid yang tahu adalah Tuhan lah kau sudah tahu tohid yang tahu adalah Tuhan tapi kau katanya bisa menafsirkan diri sendiri tentang ketohidan itu sudah janganlah ngomong panjang lebar tentang ketohidan jika memang kau menafsirkan itu dengan benar tentunya kau mengajarkan tentang hal kebaikan bukan mengajarkan tentang kesesatan buktinya apa selama ini ada manusia kau perbudak kau berikan kekayaan bukannya di pedoman itu sudah tertulis bahwasannya barang siapa yang bersekutu dengan jen dan meminta-minta tidak dengan Tuhan itu adalah dosa yang paling besar itu tafsiranmu yang kau banggakan selama ini tafsiran model apa tentunya imam-imam besar saya menafsirkan semuanya itu masuk dalam logika masuk dalam hati nurani masuk dalam kehidupan sehari-hari tidak dengan tafsiranmu singsekar mu dewek kau menafsirkan paling benar kau menafsirkan soalnya kau menolong hanya menolong saja kau merasa paling benar belum tentu kau menolong itu dalam hal kebaikan kau menolong hanya menyesatkan itu hanya argumenmu saja itu hanya pembelaanmu saja kau mempunyai seribu satu cara untuk menghasut manusia tapi tidak dengan saya masyid jadi kau jangan pernah sombong tentang ketauhitan yang bicara tentang tawhit hanya Tuhan yang tahu kau hanya makhluk tidak boleh sombong katanya kau bisa bertawhit kau tahu arti tawhit saja saya ragu percuma kita berdebat kau harusnya mendengar kesaksian langsung dari saudaraku Iksawara dengan kau mendengarnya mungkin akan menutup perdebatan kita karena percuma kau merasa terlalu benar saya tidak merasa benar Iksawara berikan kesaksian tentang kebenaran kepada mereka Asbah Iksawara manusia ini lak tunjukkan tentang kebenaranku kenapa kau memanggil paroncakala bukanlah kau bisa menghadang manusia-manusia ini jangan kau menyebut nama itu disini paroncakala saya kau mengaku sebagai Wijaya Bantolo saya Wijaya Bantolo dia salah menyebut nama mas sendir mas akan apa yang saya katakan bukan malah membesar keadaan kau tidak perlu mendengarnya semua sudah jelas semua di depan mata yang pertama kau mengatakan tersilmu benar sedangkan apa yang kau lakukan selama ini adalah kesesatan yang kedua kau sebagai Wijaya Bantolo sudah sahabatmu sendiri tadi mengatakan kau adalah yang bernama baroncakala semua sudah jelas palsu Wijaya Bantolo palsu berarti Wijaya Bantu plus itu mas dasar mata roda datar gulung cucur ini pasti kalian benar benar membuang waktu kalian harus jadi manusia ini akan saya bawa pakai pegawati kerugian aku ayo saya bantu plus eh Hai Ayo 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 Man Ayo 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 Mas Mas Hukan Siapa lagi kamu ha Ini cara itu Seperti semuanya Oh, apa mas? Astaghfirullah Jangan sampai lari Astaghfirullah 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 Kau lepaskan raga itu? Atau tidak? Hei! Astaghfirullah 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 Ayo pegang Tidak sampai lari Astaghfirullah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!